Intro Petugas gabungan menggelar apel pasukan di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur guna melakukan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 1.500 personil disiagakan. Ribuan petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran menggelar apel pasukan di halaman Musium Purna Bakti Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Petugas menegaskan agar tidak adanya kerumunan masa saat melaksanakan Natal maupun perayaan Tahun Baru. Selain itu, pengamanan dimulai pada Senin ini hingga 4 Januari 2021 mendatang. Sementara itu, untuk tempat wisata juga ditutup selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Hari ini, Alhamdulillah, Korkom Bintur Jakarta Timur sesuai dengan arahan Pak Pak Polri, semua kepolisian di dalam wilayah mengadakan apel operasi lilik jaya. Sebagaimana setiap tahun dilakukan. Namun, untuk tahun ini beda. Kenapa? Karena di tengah pandemi COVID-19. Jadi, ancaman kita nambah satu lagi. Adalah kluster COVID-19. Tentunya, saya Pak Kapolres pada hari ini berpesan kepada jajaran pertama, jaga kesehatan. Kedua, perhatikan wilayah yang rawan-rawan terjadinya intimidasi, termasuk terorisme, dan lain-lain terawuran antar kampung. Tentunya ini prioritas dari kita hadirnya aparat kepolisian, TNI, Pemda, untuk memberikan rasa aman, nyaman pada masyarakat. Untuk personil kurang lebih sekitar 1.500, kita personil gabungan, baik TNI, Polri, dan dari pemerintah kepolisian. Untuk Natal dan Tahun Baru? Ya, untuk Natal dan Tahun Baru. Pengamanannya dari tanggal berapa sampai berapa? Pengamanan mau berjalan hari ini, sampai dengan tanggal 4. Nanti kita akan buat beberapa pos pelayanan buat pengamanan. Serta beberapa gereja yang akan kita lakukan pengamanan sesuai dengan kerawanan masing-masing. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.